Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ugi Jadi pada video kali ini Saya akan mempraktekan Mengolah data menggunakan SPSS Yang akan dipraktekan adalah isi buku kami Judul bukunya Belajar Mengolah Data Menggunakan Software SPSS untuk Pemula Nah ini bukunya Nah selanjutnya Jadi pada video kali ini Kita akan mempraktekan pada bagian 10 Yakni uji T2 sampel berpasangan Dan uji Wilcoxon Nah kita mulai saja Jadi contoh kasus yang akan kita praktekan ini adalah Terkait data tekanan darah Jadi contoh kasus ini Terinspirasi dari Artikel penelitian yang ditulis oleh Grace Teddy Tula dan Munawira Umar Dengan judul Pengaruh senam lansia Terhadap penurunan tekanan darah Lansia penderita hipertensi Di Puskesma Suara Palopo Jadi ini artikelnya Nah jadi Untuk contoh kita kali ini Saya terinspirasi Dari kasus ini Ya saya akan menggunakan metode Ujinya namanya tadi Uji T2 sampel berpasangan Dan uji Wilcoxon Nah sekarang diberikan data seperti ini Jadi disini ada data Data tekanan darah Sistolik dan diastolik Pada lansia penderita hipertensi Jadi ini data tekanan darah Dari 36 lansia Yang menderita Yang menderita hipertensi Nah jadi 36 lansia ini Dicatat ya Diukur Sistoliknya Diukur diastoliknya Ya ini sebelum senam Nah kemudian 36 lansia itu Setelah diukur sistoliknya Setelah diukur Dia melakukan Senam Nah Berapa lama senamnya Selama sebulan Jadi Jadi Lansia ini Semua lansia ini Yang 36 lansia ini kan Udah diukur nih Sistolik sama tekanan darah Sistolik sama diastoliknya nih ya Kemudian dia disuruh senam Selama sebulan Ya senam lah dia Tetetet Dia senam Selama sebulan Nah setelah sebulan Diukur lagi Sistoliknya Sama diastoliknya Nah ternyata Sebelum senam Sistoliknya nih Orang pertama Sistoliknya 139,08 Setelah dia senam Selama sebulan Sistoliknya jadi turun Yang ini menjadi 115,40 Artinya Tekanan darahnya itu Apa ya Tekanan darahnya turun ya Ketika diberikan Senam Selama sebulan Begitu juga pada Tekanan darah diastolik Yang sebelumnya 93,37 Ya orang pertama Setelah dia senam Selama sebulan Tekanan darah Diastoliknya turun Menjadi 80,53 Nah ibaratnya disini Sebenarnya Mau menguji Apakah senam itu Apakah dengan Diberikannya Perlakuan senam itu Signifikan Menurunkan Tekanan darah Atau tidak Itunya sebenarnya Yang mau di uji Seperti itu Nah Datanya seperti ini Kita copy dulu Datanya ya Kedalam SPSS Kita copy Datanya Kita pindahkan Kedalam SPSS Seperti ini Oke sudah Kita pindahkan Kemudian Ini namanya Mau saya Susun ke bawah aja Oke Jadi susun ke bawah Saya pindahkan Kedalam SPSSnya Disini Nah Disini kita buat Namanya Sistolik Sebelum Sebelum senam maksudnya Disini Sistolik Sesudah senam Yang ini Diastolik Sebelum senam Diastolik Sesudah senam Nah Ini dia Ya Seperti itu Jadi Datanya sudah Di input Kedalam SPSS Ada Sistolik Sebelum Senam Sistolik Sesudah senam Diastolik Sebelum senam Diastolik Sesudah senam Seperti itu ya Nah Sekarang Kita bisa aja Bisa melihat Dari Jadi sebenarnya Disini mau diuji ya Yang mau diuji Dengan menggunakan Uji T berpasangan Dan uji Wilcoxon Dapat digunakan Untuk menguji Apakah terdapat Perbedaan Sistolik Yang signifikan Sebelum Dan Sesudah senam Selama sebulan Apakah terdapat Perbedaan Diastolik Yang signifikan Sebelum Dan Sesudah senam Selama sebulan Jadi Dia akan diuji Jadi dengan menggunakan Uji T berpasangan Dan uji Wilcoxon Kita akan mendapatkan Jawaban nanti Ada gak perbedaan Yang signifikan Seperti itu Nah disini Kita coba Buat grafik ya Ini namanya Grafik batang Kita bisa lihat Ini pada Sistolik ya Ketika Sebelum senam Ketika sebelum senam Rata-rata Tekanan darah Sistoliknya itu 134,84 Tapi Setelah dia Senam Selama sebulan Rata-rata Tekanan darah Sistoliknya turun Dari 134,84 Menjadi 107,13 Jadi Ini grafik Batang rata-rata Yang memperlihatkan Adanya penurunan Tekanan darah Sistolik Setelah Dia senam Selama sebulan Nah Kalau ini Diastolik Sama juga Menurun Rata-rata Tekanan Rata-rata Tekanan darah Diastolik Sebelum senam 89,36 Sementara Rata-rata Tekanan darah Diastolik Sesudah senam Selama sebulan Itu 79,83 Di sini bisa kita Lihat ya Secara rata-rata Terjadi penurunan Tekanan darah Diastolik Setelah senam Dari 89,36 Dari 89,36 Menjadi 79,86 Jadi ada penurunan Nah bagaimana cara membuatnya Grafik ini Contohnya nih Untuk yang Apa Untuk yang Sistolik Caranya gini Caranya Grab Legasi dialog Pilih Bar Kemudian Pilih Simple Tapi yang disininya Pilih Summaries Of separate Variable Ini sesuai dengan Gambar ini Nah ini gambar ini Kemudian masukkan Define Masukkan Sistolik sebelum Sistolik sesudah Nah di sini Yang terpilih Min Min itu artinya Rata-rata Kalau teman-teman Mau menampilkan Rata-ratanya Pilih Min Eh Tadi itu Ulang-ulang-ulang Di sini Nah tapi Kalau teman-teman Mau merubahnya Change Statistic Ada Min Median Modus Macam-macam lah Tapi kita pilih Nilai rata-rata aja Kemudian yaudah Pilih aja oke Maka akan muncul Grafik batang Rata-ratanya Nah ini dia Cara menampilkan Label angkanya Klik dua kali Klik-klik Kemudian klik kanan Kemudian pilih Show Data Label Nah itu dia Seperti ini ya Jadi bisa kita lihat Terjadi penurunan Tekanan darah ya Rata-ratanya Setelah Melakukan senam Selama sebulan Untuk Tekanan darah Sistolik Nah sekarang Kita akan menggunakan Kita akan menggunakan Uji Kita akan Menggunakan Uji T2 Sample Berpasangan Dan Uji Wilcoxon Ya Untuk menguji Yang pertama Yang pertama akan Kita uji Apakah terdapat Perbedaan Tekanan darah Sistolik Yang signifikan Sebelum Dan Sesudah Senam Selama Satu bulan Dan Kemudian Yang kedua Apakah Terdapat Perbedaan Tekanan darah Tekanan darah Diastolik Yang signifikan Sebelum Dan sesudah Senam Selama Satu bulan Nah Akan terjawab Kita Menggunakan Uji T2 Sample Berpasangan Dan uji Wilcoxon Oke Sekarang Kita coba Gunakan Sekarang Kita coba Dulu Menggunakan Uji T2 Sample Berpasangan Caranya Di sini Analyze Compare Means Pilih Ini Parent Sample T-Test Nah Ini dia Nah Di sini Kita masukin Sistolik Sebelum Sistolik Sesudah Kita pilih Eh ini lagi Diastolik Sebelum Diastolik Sesudah Kita pilih Oke Nah Ini dia Gakudah Di sini ada nilai rata-ratanya nih Kan kita bisa lihat Rata-rata Sistolik Sebelum Senam 134,83 Rata-rata Sistolik Sudah Senam Turun Menjadi 107 Jadi ada penurunan Tekanan darah Sudah Senam Untuk Diastoliknya Juga Rata-rata Diastolik Sebelum Senam 8,9 Rata-rata Diastolik Sudah Senam 79,82 Terjadi penurunan Diastolik Sudah Senam Nah Di sini aja Kita lihat langsung Nilai siknya Tuh kan Ini Jadi nilai siknya Itu 0,0000 0,000 Artinya apa Misalkan Diketahui Diketahui Yaudah Di sini kita kopas aja nih Nah ini kita copy Base Nah ini Di sini Langsung terjawab Yang pertama Terdapat perbedaan Tekanan darah Berdasarkan Hasil UJT Hasil UJT Dua sampel Berpasangan Terdapat perbedaan Tekanan Terdapat perbedaan Tekanan darah Sistolik yang signifikan Sebelum dan Sesudah Senam selama Sebulan Karena Nilai siknya Itu Ini nilai siknya 0,000 Lebih kecil dari 0,05 Begitu juga Untuk diastoliknya Yang ini Terdapat perbedaan Tekanan darah Diastolik yang signifikan Sebelum dan Sudah senam Karena Nilai siknya Itu 0,000 Lebih kecil dari 0,05 Nah itu dia Jadi ini Kita menggunakan UJT Dua sampel Berpasangan Gimana kalau kita Menggunakan UJ Wilcoxon Sama aja sih Kesimpulannya Kalau kita Menggunakan UJ Wilcoxon Caranya itu Analyze Non-parametrik Ini pilih Two related Sample Oke Ini sebelum Sudah Sebelum Sudah Ciklis Wilcoxon Oke Nah itu Nilainya sama Asimsiknya Kalau disini Sekarang nilai Asimsik aja Asimsiknya Berapa Sama juga 0,000 Untuk Sistoliknya Untuk Diastoliknya Juga sama Asimsiknya 0,000 Jadi kesimpulannya Terdapat Perbedaan Tekanan darah Sistolik yang Signifikan Sebelum dan Sudah senam Begitu juga pada Diastolik Jadi kesimpulan Dari hasil Uji T2 Sample berpasangan Dengan uji Wilcoxon Sama Sama-sama Signifikan Seperti itu Ini penjelasan Oke teman-teman Demikianlah video dari saya Semoga bermanfaat Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih telah menonton